Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi pertama yang kita siapin adalah stereo foam, yang pertama yang panjang yang pertama yang pendek, eh yang pertama yang panjang yang pertama panjang yang kedua pendek gitu, untuk ukurannya sendiri random, pokoknya sesuai genggaman kalian gitu ya say aduh, lama tidak digenggam hahaha terus disini kan udah aku lekatkan pake double tip abis itu untuk yang luarnya aku kasih lakban jadi biar lebih koko aja sih kalo misalkan kalian gak mau gunain lakban juga gak apa-apa terus disini siapin jajan yang udah ditusuk-tusuk pake apa ini namanya tusuk sate ya, dan nempelinnya itu aku menggunakan lem lilin jadi tusuk sate aku lem lilin sama jajannya gitu, pokoknya gampang banget kalo untuk itunya gak usah kasih saya kasih tutorial ya guys karena itu gampang banget nempelinnya terus lem lilinnya tuh dipanasin pake tembakan bisa atau enggak pake kompor aku biasanya tuh kompor guys, karena aku gak punya korek terus disini tuh customer aku request ada polaroidnya foto bapak gurunya karena ini untuk hadiah ke bapak guru yang baru dateng gitu untuk bukan baru dateng kepala sekolah kalo gak salah terus abis itu disini siapin kertas buket nanti kita potong jadi dua kayak gini terus kita potong lagi jadi dua kayak gini aku kalo menyebutnya ini kertas tanggung ya terus abis itu kita tekuk jadi dua untuk potongan ini tuh namanya kertas tanggung terus kita potong lagi nih disini karena aku mencari motifnya yang bagus untuk bagian depan nah ini kan bagus emasnya ada banyak gitu kan terus abis itu aku tekuk jadi dua lagi dan aku susun seperti ini ini tuh sebenernya untuk pemasangan ini tuh aku random aja pokoknya secocoknya aja terus abis itu belakangnya aku kasih double tip biar lebih kokoh terus disini langsung aja ditempelin pake solatip abis itu kita buka di kertasnya itu tara kita kasih double tip jadi biar lebih kokoh ya nah buat temen-temen yang mau kertasnya samaan kayak aku nanti link produk aku taruh di deskripsi box itu tokonya lumayan recommended aku kalo beli disana dan motifnya banyak harganya murce jadi yang aku recomendasiin tuh barang-barang yang murah tapi berkualitas guys terus disini untuk potongan yang seperti ini ini aku sebutnya kertas mini nah untuk yang kertas mini kita tekuk jadi dua juga terus abis itu kita lekatkan di bagian belakangnya samping-samping gini kiri kanan jadi kenapa aku potongnya tuh suka yang mini-mini karena lebih hemat ya selesai nah terus kita taruh di kiri kanan ini motifnya agak aca-acakan gak sama gitu ya tapi gak apa-apa tidak mengganggu terus abis itu tadi aku udah siapin untuk yang mini yang aku taruh di emm pojok kanan itu itu kalau untuk yang seperti itu nekuknya bukan satu tekukan tapi digulung gitu guys nah terus untuk yang digulung ini aku taruh di samping kiri kanan juga jadi biar sama ya jadi jangan jomplang nah kayak gini jadi kalau misalkan motifnya untuk yang list bagian kiri atau kanan gak kebagian kalian bisa menggunakan cara ini dengan digulung ya guys terus abis itu disini siapin kertas ini ini tuh bukan kertas tapi ini tuh kain kain apa gitu lupa namanya nanti kalau misalkan kalian mau order aku taruh di deskripsi box juga tapi ini aku beli di pasar guys ataupun kalian bisa ganti dengan kertas tisu itu juga bisa ya terus abis itu disini untuk bagian depannya aku untuk nekuknya itu kayak nekuk bikin kipas tapi yang bagian depannya tuh kita kebawain sedikit nah nanti next aku bakalan kasih tutorial gimana cara aku nekuk-nekuk buket ya terus untuk yang bagian depannya ini tuh biasa aku tekuk gulung gitu aja terus abis itu disini aku solasiin biar lebih kokoh terus untuk yang depannya ini tuh ukurannya kayak kertas potongan mini habis itu belakangnya kan masih sisa gitu kelihatan aku tutup terus abis itu setelah itu kita kasih pita kayak gini dan aku juga menggunakan lem lilin pemasangan pitanya karena lebih kokoh aja sih nah kayak gini aku tadi udah bikin dua guys yang satunya warna ungu itu nanti next aku share tutorialnya jadi abis itu disini untuk pitanya tuh kita tekuk pita biasa terus abis itu kita tempelin dan di bagian ujung-ujungnya kita potong dan untuk hasilnya sendiri seperti ini super duper cantik ini aku jual 70 ribu dengan modal kira-kira ya 20 ribuan gak ada 20 ribu ya 20 ribuan lah ya aku jual 70 ribu jadi untungnya 50 ribu nah buat temen-temen yang mau samaan kayak aku untuk kertasnya aku taruh di deskripsi box dan untuk yang merah-merah itu nanti aku coba cari di Shopee nanti linknya juga aku taruh di deskripsi box itu aku beli di pasar tuh sekitaran semeternya tuh kalau gak salah 5 ribu guys pokoknya bener-bener murah sampai aku nyetok banyak di rumah guys dan untuk hasilnya sendiri seperti ini untuk polaroidnya sendiri tuh aku kira-kira menghabiskan uang 500 rupiah jadi emang modalnya tuh sangat-sangat minim tapi kan disini yang kita jual adalah jasanya ya guys dan untuk hasilnya sendiri seperti ini super duper cantik nah buat temen-temen yang mager juga buat bikin kalian bisa beli di toko aku namanya oldstuffpurdady kalian bisa cari di instagram ya aku jualnya di instagram guys kalau gak kalian cari di youtube eh di instagram aku dulu sini jalan underscore nanti ada nama oldstuffpurdady di bio aku nah kayak gini nah jadi seperti itu aja jangan lupa like dan komen dan subscribe nah seperti itu aja videonya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, subscribe dan share di media sosial yang kalian punya wassalamualaikum dadah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih